Intro Yamaha panen juara di ajang balap motor, juara di MotoGP, WSBK, dan WorldSPP Yamaha menjadi pabrikan paling sukses di ajang balap motor dunia sepanjang musim 2021 ini Bagaimana tidak pabrikan berlogo Garputala ini meraih 3 gelar premier di ajang balap motor MotoGP, World Superbike Championship atau WSBK, dan Supersport World Championship atau WorldSPP Di ajang MotoGP, sosok Fabio Huartararo yang menunggangi motor YZR M1 menjadi yang terbaik musim ini Di kompetisi lain, pembalap patah Yamaha top-ranked rasgat Lioglu keluar sebagai juara dunia World Superbike atau WSBK 2021 Sedangkan di ajang WorldSPP, sosok Dominic Eigerter menjadi juara di bawah bendera tim Kate Yamaha WorldSPP MotoGP 2021 menyuguhkan pertarungan menarik musim ini Antara dua pembalap muda Fabio Huartararo Yamaha dan Francesco Bagnaia Ducati Huartararo membawa Yamaha kembali juara sejak terakhir kali disabat Jorge Lorenzo sebagai juara dunia MotoGP 2015 Kemenangan Yamaha di MotoGP musim ini memang diwarnai dengan beberapa kontroversi Di awal musim, pergantian Valentino Rossi menuju tim satelit dan promosi Huartararo memicu beragam reaksi Menuju tengah musim, Yamaha ditinggalkan Maverick Vinales yang dipecat dan pindah ke Aprilia Namun, musim ini berakhir manis sebagai tim asal Jepang Trophy juara dunia MotoGP kini kembali gerak Yamaha Yamaha kembali meraih gelar juara di ajang balap motor usai Toprek Razgat Lioglu finish kedua Pada race 1 WSBG Indonesia di sirkuit Mandalika Minggu 21 November 2021 Hasil tersebut cukup untuk membuat perolehan poinnya di kelas main akhir WSBG 2021 Tak terkejar rival terdekatnya Jonathan Rhea Toprek Razgat Lioglu membuat sejarah sebagai peraih title World Superbike atau WSBG pertama Yang berasal dari Turki Sejak pertama kali digelar pada 1988 WSBG belum pernah memiliki seorang juara dunia yang berasal dari Turki Dengan kemenangan Razgat Lioglu yang bukan dari negara dengan tradisi balap motor yang kuat Menunjukkan persaingan di ajang ini semakin menjadi terbuka Gelar tersebut juga menjadi yang kedua untuk Yamaha di WSBG setelah terakhir kali diberikan Oleh Ben Spice pada 2009, titel juara dunia WSBG yang didapat pembalap beragama Islam ini Sekaligus memutus dominasi rider Kawasaki Jonathan Rhea Jonathan Rhea memang dikenal sebagai raja WSBG setelah menyebut gelar beruntun sejak 2015 hingga 2020 Di ajang World SPP, pabrikan Yamaha memang menjadi salah satu pabrikan dominan Yamaha YZFR6 menjadi jawara di lima musim terakhir termasuk musim ini Kemudian ada Dominic Eigerter yang sukses mengemankan posisi juara dunia World Super Sport atau WSBG 2021 Akhir pekan lalu di sirkuit Mandalika Pembalap 10K Racing tersebut pengemas 10 kemenangan dengan total 16 podium sepanjang WSBG 2021 Dan mengumpulkan total 417 poin hingga akhir musim yang ditutup di sirkuit Mandalika Indonesia Sebelum memastikan juara dunia WSBG 2021 Dominic Eigerter sempat mengebohkan dunia maya ketika hujan-hujanan di sirkuit Mandalika Dan menggunakan sabun yang diduga cairan pencuci piring sebagai shampoo Meskipun demikian pembalap Swiss tersebut mengatakan bahwa dirinya sangat menikmati lintasan Mandalika Yang banyak grip dan menyenangkan untuk dilintasi Eigerter juga tidak sabar untuk kembali memperkuat 10K Racing untuk ajang balap WSB di tahun depan Cijak Fabio Quartararo yang menyebut juara dunia MotoGP Diikuti oleh toprak Rosgat Lioglu di ajang World Superbike atau WSBG Dan Dominic Eigerter di Super Sport World Championship Membuatnya maha mengantongi Triple Crown di penghujung musim 2021 ini Jangan lupa untuk like serta share video ini Terima kasih telah menonton!